Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa ratusan petani di Maiwa Nrekang, Sulawesi Selatan menuntut penghentian perluasan izin hak guna usaha PTPN 14 yang menerobos lahan warga. Demo petani ini diwarnai bentrokan dengan pihak kepolisian. Ratusan petani dari lima desa dan dua kecamatan di Maiwa Nrekang memblokade jalan dan membakar ban bekas di Jalan Trans Sulawesi di Nrekang. Saat polisi meminta blokade disingkirkan, masa yang tersulut emosi terlibat bentrok dengan aparat kepolisian. Kericuhan berhasil diredakan, namun akses Jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Sidrap dan Nrekang tetap ditutup oleh warga. Ketua Aliansi Masyarakat Masen Rempulu mengatakan, sesuai dengan hasil rapat dengar pendapat di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, aktivitas yang dilakukan pihak PTPN 14 adalah ilegal. Maka dari itu petani meminta pihak PTPN untuk menghentikan aktivitas perluasan HGU.